Halo Halo kembali lagi di ruang obrol kali ini seperti janji habis apa namanya habis kita konten Digimon kemarin akan review satu-satu-satu ya serial-serial Digimon sebelum itu jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe yang udah subscribe terima kasih tanpa bantuan teman-teman juga tidak akan bisa berkembang Oke langsung aja kita bahas Digimon kita akan bahas Digimon Adventure yang merupakan bisa dibilang pembuka-pembuka lah di Indonesia masih ada komik sama gamenya kan sebelum itu tapi ya kita nggak ngomongin komik sama gamenya karena aku nggak expert soal itu jadi kita strikly ngobrolin animon anima ya sama sih karena kamu kamu dulu nontonnya kapan itu oh itu kan setahun Digimon kan tahun 1999 ya yang digimon Adventure yang disini 99 tayang disini mungkin sekitar 2000-2001 ya aku tuh SD poyo harusnya kamu SD aku berarti harusnya aku aku nonton harusnya SD SD dulu di Indonesia dan itu kan lagunya kan diterjemahkan sampai digimon 2 yang digimon 2 lagunya bagus banget terjemahannya nah yang pertama kan aku nggak suka karena artinya juga agak jauh sama yang asli tapi ya gimana ya tetap namanya aku tuh orang yang lebih suka Digimon dibanding Pokemon why iya karena itu karena Digimon Adventure masuk lebih dulu daripada Pokemon dulu kalau di Indonesia masuk lebih dulu ya seingetku ya seingetku ya nanti aku lupa sih aku lupa sih karena Pokemon itu tahun 1996 udah ada Pokemon Red ya jadi aku lebih kenal Pokemon dulu kenapa kok suka Digimon daripada Pokemon aku lebih karena bentuknya sih ya kalau digimon kan emang monster ya makanya ketika nonton Digimon itu dan kemudian type-nya itu Adventure berubah balik ya berubah balik itu aku tuh senang senang banget karena apa yuk kayak punya pet gitu loh hahaha tapi tapi bisa diajak ngobrol ngobrol jadi temen lah jadi temen kebayang nggak sih temen-temen punya kucing gitu bisa diajak ngobrol gitu rasanya kan menurut-menurut itu Digimon Adventure tuh sebenarnya eh apa namanya yang bikin bagus itu itu bukan melulu gara-gara ininya ya apa apa evolve-nya ya ya evolve-nya tapi bisa nanti kita berubahin nanti kita berubahin di episode berikutnya hahaha bisa-bisa evolve bisa evolve itu terus tapi nganu mas Faisal buatku Digimon Adventure tuh bagusnya ada di hubungan ya hubungan antara karakter makanya kan itu keres kan lambang simbol kalau dulu namanya lambang kalau di bahasa Indonesia nya yang di Indonesia itu lambang nah lambang itu kan masing-masing lambang kan meresiperasikan orang ini kuatnya di apa gitu dan itu tuh digali banget itu yang aku suka banget sebenarnya sejujurnya aksinya digimon itu ketika aku nonton ulang ya nggak nonton ulang ulang diulang-ulang ya kan nggak berarti ya karena waktu itu sih stok kan ya stok image jadi emang ya zaman dulu ya itu sebenarnya masih stok image karena masih menggunakan gerakan sama yang yang lebih bagusnya adalah backgroundnya gitu tapi kita bahas di jumlah satu dulu sih ya dan stok image itu paling mengesalkan di frontier buatku nanti ya bener banyak ada yang salah banyak yang salah banyak yang salah kalau Digimon tuh Digimon Adventure tuh stok image nya masih oke lah karena variasi Digimon nya lebih banyak ya ada tokoh-tokohnya delapan teman-teman ada delapan jadi dibagi kalau pembagiannya gini Daichi Yamato ya ada-ada pembagiannya Soramimi terus Jokoshiro Takiru Hikari yang pembagiannya nah nanti kenapa Pak itu dibagi-bagi kayak gitu nah nanti terjawabnya di jumlah ya ya tapi nanti tapi di dari dari plot ceritanya dulu bahwa mereka tuh adalah anak-anak yang sedang melakukan camping ya kemudian tersasar di dunia di dunia digital ini salah satu bambahnya isekai sih iya isekai oh iya aku baru sadar lagi anjir isekai before it's cool kan iya Digimon kan karena dunia digital kan maksudnya dunia digital dan di Digimon satu ini memang lebih banyak mengadopsi petualangan di dunia digitalnya dan itu tragis loh oh sekali tragis waktu buat buat untuk film anak-anak atau seri anak-anak Digimon di dunia 1-2 juga cukup-cukup tragis cerita lihat-lihat sangat lewamon mati-lewamon mati bapak sama ibunya Yamato cerai ya itu dulu pas kecil nggak 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 maksudnya begitu begitu abis lawan pandemon itu terus kita tonton ulang rasanya iya mereka tuh cerai dan dan Yamato sama Takeru ini jadi nggak nggak sering ketemu Wizardman tuh juga Oh itu oh itu sampai di Jemun 2 bahkan dibahas wizardmon kan makanya itu makanya buatku kalau kalau aku boleh ditanya apa sih bagusnya di Jemun Adventure tuh Jemun Adventure tuh bagusnya ada di kisahnya yang nyentuh ke hati terus hubungan soalnya semuanya ngomongin hubungan bagaimana ya kayak tadi kamu di pair satu-satu-satu walaupun kemudian ngaco ya pernya ya hahaha akhirnya pernya juga di apa di hubungan ada hubungan karakternya satu-satu terus hubungan sama Digimonnya partner Digimonnya semua di explore bagusnya Digimon dan Accenture tuh semuanya di explore walaupun gedenya tetap di Yamato sama Taichi ya ya dan sampai sekarang maksudnya sekarang mereka berdua kayak dynamic duo dynamic duonya lah dan kalau misalkan teman-teman pernah denger Blue Guy and Orange Guy di setiap animo pasti ada Blue Guy and Orange dia Naruto Sasuke Oh gitu ke dalamnya ya salah ya di Jemun tuh salah satunya salah satu dengkotnya Blue iya Blue ya Blue oranye itu ada dengkotnya itu di Jemun salah satu dengkotnya dan kalau teman-teman lihat sekarang kayak Boruto aja masih menghadapi menghadapi itu Borutonya itu sudah sama Mitsuki segala macam dan sampai sekarang ada beberapa anime-anime yang juga memang di Jemun itu kan emang apa ya maksudnya itu memang di Jemun Adventure tuh kan buan kain banget ya bahkan saking besarnya francesnya di Jemun Adventure Adventure nya ya sampai di reboot kan ya tahun 2020 kemarin di reboot saking Tauwe kan ya Tauwe itu nggak bisa move on kemudian juga di Jemun Tri kan juga mereka yang direplikakan di Jemun Adventure juga yang diceritakan orang-orang di Jemun Adventure karena emang secara jualan frances yang paling sukses sukses mereka bukan di Jemun manapun yang paling sukses di Jemun Adventure dan di Jemunnya memiliki banyak spesies juga jadi dari kayak Agumon dia berubahnya di Jemun Adventure 2020 juga punya perubahan baru di Flash Evolution ke Zuna juga adalah perubahan baru ya Omegamon dikasih form baru ya jadi memang itu memang milkingnya sih Tauwe ya di Jemun di situ kalau ngomong di Jemun itu kan emang yang wajib ada itu adalah transformasi evolution evolution wajib ada itu kalau nggak ada evolution dan evolution di Jemun itu tidak seperti Pokemon yang permanen kan betul-betul di Jemun itu yang punya crash yang punya apa di Jepang itu bisa jadi kecil bisa jadi kecil lagi karena tuh seharusnya mereka belum waktunya evolusi tapi dipaksa evolusi konsepnya begitu ya soalnya kayak Leomon ketika berubah bisa urapsin ke tapi dia lebih memilih wujud-wujud Saber Leomon sampai meninggalkan sampai mati bahkan wawon juga wawon juga matinya dibunuh wawon yang ikan paus Oh nyelamatin mereka juga itu kalau kalau temen-temen lihat dan kalian rasakan banyak banget Digimon-Digimon yang mempercayakan kepercayaan dunia digital kepada 8 anak-anak terpilih ini 7 dulu awalnya 7 dulu setelah pergantian season yang lawan-lawan Miotismon itu apa ya bahasa Jepangnya ya Vandemon 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 waktu lawan Vandemon muncullah Hikari adiknya Taichi nah disitu hampir semua Digimon yang ada di dunia digital mempercayakan nggak papa aku mati iya Andromon Andromon nggak mati sih cuman istilahnya kayak ya itu tadi wawon wawon kan dibunuh aku sama emagasi Tremon nah itu kayak aku serahkan dunia digital pada kalian makanya itu kan asli itu kita nonton dulu pas kecil nontonnya nggak berasa se-emosional itu se-emosional itu tapi pas ketika udah dewasa ajar lah itu rasanya makanya pantas-pantas lah kalau Digimon Adventure tuh menjadi apa ya atau enggak dunia digital yang sampai sekarang itu masih belum tergantikan kan berusaha direplikasi di macem-macem di Savers kan juga di ya dibahas juga Agumon Agumon dinaikin lagi tapi juga subspecies perubahannya bukan secara skala Franchise tetap nggak bisa betul-betul tapi Digimon favoritku bukan Digimon Adventure oke oh ini seru nih tapi gimana ya maupun ini bukan favorit kita atau enggak tapi Digimon Adventure tuh bisa dibilang ber-impact besar sih oh iya sangat bisa sampai sekarang sekarang nih Agumon itu kan wajahnya dunia di bukan Agumon ini lah Omegamon ya Omegamon itu kan wajahnya dunia di dunia Franchise Digimon dan buat teman-teman yang baru nonton Digimon bisa banget sih nonton kalau mau nonton bisa ditonton di base station oke di base station itu ada semua sampai Savers kalau nggak aku nggak tahu kayaknya crosswords nggak ada deh kayaknya kayaknya tapi nanti mungkin harus cek nah kalau misalkan teman-teman juga bingung apa sih hubungannya sama tahun 2020 Adventure 2020 nah kalau misalkan kalian mau nonton dua-duanya nggak apa-apa karena 2020 itu adalah penjelasan yang belum ada di dunia eh di Digimon 2000 eh 1999 Digimon Adventure yang awal jadi Digimon 2020 itu kayak menjelaskan kenapa sih wargrimona itu se-almighty itu kenapa sih metal garungan se-almighty itu kenapa sih anak-anak terpilihkan Lord itu belum tergali secara secara dalam tiba-tiba mereka masuk aja kayak gitu loh walaupun sudah dibahas ya ada bahasanya Digimon 2 juga ada bahasanya kita bahas lagi Digimon 2020 nanti nanti kita bahas di konten terpisah tapi kalau buat teman-teman yang mau nonton dua-duanya nggak enggak ada masalah enggak ada masalah tetep Digimon Adventure dulu sih biar ngerti kenapa kok banyak banget anak-anak yang suka Digimon yang sekarang dewasa Yes nggak bisa move on dari betul ya karena emang se-se-powerful masyidannya masih powerful itu ngomongin cerita nyampe ke hatinya itu kuat banget itu yang menurutku alpadi banyak serial Digimon sih mereka banyak ekspor banyak hal tapi lupa masukin apa koneksi ke penontonnya ya tapi bisa dibilang juga bahwa Digimon ini adalah salah satu anime yang juga bisa dibilang sangat berpengaruh ke anime-anime yang zaman sekarang juga kalau kamu paling suka Digimon apa Digimon di Digimon Adventure ah kalau dari Adventure ya saya taichi lah jelas agumen sih ya ya semua orang sama lah sama anu kabuterimon aku sebenarnya ya kabuterimon bagus itu soalnya kayak robot iya sih kenapa kenapa tadi kayak robot iya tapi bentuk iya iya sih cuman bentuknya monster sebenernya tapi tapi bagaimana tetap taiji sih lah jadi memang gimana ya Digimon ini kan sekali lagi dibagi beberapa beberapa sifat ya kayak beberapa lambang crash segala macam nah itu mungkin juga ya taichi itu template-templatenya karakter sonen griff ya keberanian courage gitu loh jadi mungkin banyak banyak banget orang yang suka taichi karena ya itu waris tadi iyalah kan yang lain-lain aja template Yamato itu friendship Yamato sama taichi itu tidak akan terkalaukan makanya di film-film juga akhirnya kan mereka yang dapet dapet spotlight terus soalnya ya gimana pada akhirnya yang awal berubah duluan juga mereka berdua yang bisa membangkitkan crashnya tanpa tanpa ada intervensi orang lain-lain itu kan ya tapi jadi Sky Gremont pak hahaha itu bagus ya benar-benar benar-benar bentuk adalah percontohan kalau jangan kebawaan jangan kebawaan nafsu untuk bertarung wah memang harus-harus pure pure nano evo nya pure kalau enggak kamu bisa belok ibarat game nah ini aku nggak tahu ya si pembuat Digimon itu mungkin juga pemain game karena apa enggak gini jadi Digimon kan game dulu Oh ya 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 jadi konsep Digimon konsep Digimon itu udah di game dulu kemudian di komik ya baru di film-film anime-anime serial anime makanya mereka paham banget bahwa jangan kalian nggak akan bisa ngerubahin Digimon kalian kalau belum 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 bagus ya harus levelnya harus ya udah ada kalau misalkan kalian pemain game RPG pasti paham mereka memang di desainnya di awalnya karena awalnya dari game jadi ini memang bagus sekali ya oke itu aja kali ya bahasan kita soal Digimon Adventure kali ini eh jangan sekali lagi jangan lupa subscribe temen-temen yang belum subscribe terus komen kalau temen-temen nostalgianya soal Digimon apa mau ngobrol lain nanti kita ngobrol di kolom komentar thank you sampai ketemu di konten Digimon kita selanjutnya bye-bye oke hai hai Terima kasih.